Alhamdulillah hari ini bisa terwujud Keinginan saya setelah tiga bulan yang lalu Kemudian dua bulan kesini Saya punya keyakinan Aku kuduh ketemu Pak Bayu Itu Pak Saya dengar radio tiap hari Sekarang ini Saya mau pensiunis Saya bikin kandang ayam Saya mungkin saran juga nanti dari Bapak Ayam yang Saya pelihara nanti Semoga bisa saya laksanakan seperti Pak Bayu Sampai nonton radio itu Dibumboni dari awal Insya Allah nanti akan saya laksanakan Tahap berikutnya Karena persalahan Keluan saya yang pertama itu Sekitar tujuh tahun yang lalu Pak Ketika saya tugas di Jogja Saya jatuh ketika olahraga Hasil dari ronsen Dokter rumah sakit pusat Itu Lombar empat lombar rumah sakit Mau di operasi Katanya dokter bilang tidak Tidak bisa tanggung Satu persen berhasil Terus saya mohon Petunjuk sebagainya bagaimana Itu disarankan terapi Terapi Saya diterapi delapan kali Alhamdulillah bisa Enak Cuman ketika Saya kembali ke hidup normal Angkat-angkat Sampai sekarang Saya ingat tani itu Pak Terus Dukun Obat Dan sebagainya Jamur dan sebagainya Sudah saya laksanakan Tapi nyatanya Kok sampai hari ini Belum Maksimal Namanya sembuh itu Terus Sekitar Tanggal berapa kemarin Saya ke Pak Potro Sama Ibu Potro Dikasih Salah untuk Mpro pak Mpro Sama saya juga MNC Terus Barifid Teh Magata Kemudian kemarin Saya terakhir Saya juga belanja Untuk Sosis itu Setara Saya tak baik Maaf Sampai hari ini Saya belum sempat Bikin setaranya itu Pak Sosisnya nanti Saya mau coba Masak nanti Itu Satu yang Yang kedua Itu Tadi seperti kesini Saya kan bawa motor Itu setiap saya Naik motor Kok Apa saya jawabannya Jimpe ya Pak Iya betul Apa kebas Kebas itu Itu Ada apa disitu Terus Yang ketiga itu Tadi seperti Mbak-Mbak Yang terdahulu tadi Kok saya juga Ada Benjolan Kecil gitu Pak Kalau dipencet Itu sakit memang Pindah-pindah Yang pertama Intinya Mohon boyok Saya Sampai sekarang Ini Tadi saya cerita Sama ibu Ibu baru Saya kenal disini Tadi Ibu aja Hendang Itu Saya Mandek Tennis sama sekali Karena hobi saya Tennis Sekarang mandek Sekitar 4 tahun Ini Karena benar-benar Tidak mampu Kalau untuk Ya itu Jadi saya Pengen sekali Kembali Normal Sehingga Beraktivitas Dan berbeda Dengan baik Mohon Solusi dari Bapak-bapak Yang saya Sangat harapkan Itu Revam juga Pak Saya Mohon Saya Pernah Dengan Itu Di Apa Kesaksian Itu Bapak-bapak Dari Semarang Itu Jatuh Yang Lebih Parah Dari Saya Bisa Sembuh Dengan Revam Saya Tunggu Berapa Kali Ke Pak Potong Tidak Pernah Ada Lagi Demikian Pak Untuk Revam Sebentar lagi Pak Siap Tapi Nanti Yang Paling Penting Satu Ini Secara Fisik Masih Bagus Jadi Supaya Tidak Jadi Trauma Bapak Tetap Terapi Terapinya Satu Bulan Satu Kali Minta Tolong Untuk Berenang Pak Siap Tujuannya Terjadi Peregangan Jadi Dia Sampai Posisi Paling Betul Terus Yang Kedua Nanti Terapi Anduk Dan Garam Siap Dih Salah Kan Tuman Mantek Lagi Kurang Disiplin Jangan Jadi Pak Itu Sepele Pak Kadang Ngukus Lama Belikan Alat Jadi Alat Yang Untuk Sabu Pemanas Siap Nanti Tidak Anduk Ditaruh Di Atasnya Terus Dinyalakan Tidur Tiduran Di Atasnya Nanti Yang Elektrik Harga Murah Sekitar 200 Betul Kalau Di Saratika Saya Belum Coba Lihat Coba Di Online Juga Siap Siap Nah Itu Terapinya Itu Kenapa Garam Yang Harus Dipanaskan Uap Garam Itu Memperbaiki Saraf Terus Yang Ketiga Harusnya Dikasih Yakoli 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 Itu Minyak Yakoli Sudah Belanja Minyak Yakoli Itu Saya Rancang Untuk Saraf Kejepit Jadi Sebenarnya Tanpa Minum Apa Apa Kalau Untuk Saraf Kejepit Diolesi Yakoli Bisa Sembuh Setiap Mau Tidur Bukan Setelah Diterapi Tadi Jadi Kalau Cuman Biasa Diterapikan Hasilnya Kurang Maksimal Jadi Setelah Diterapi Garam Tadi Baru Diolesi Dengan Yakoli Sedikit Aja Ambil Dua Tetes Dioleskan Ketitik Punggung Yang Sakit Tadi Minta Tolong Jangan Dipijet Ketika Ini Ditekan Dia Akan Bergeser Yang Menggeser Itu Biarkan Waktu Renang Tadi Dia Akan Menaruh Pada Posisinya Yang Paling Benar Maaf Pak Ini Setiap Saya Salah Posisi Angkat Posisi Bong Jongkok Gini Kemudian Angkat Pasti Dayak Jalan Itu Kemudian Saya Agak Enak Ketika Saya Bawa Pakai Kayu Keras Yang Tumpul Saya Tiduri Saya Cari Bisa Enak Enak Nah Itu Boleh Gitu Jadi Kalau Bambu Separuh Nyenengan Taruh Begini Dipakai Tidur Tapi Lebih Garam Tadi Sama Dengan Garam Jadi Nyenengan Geser Geser Gitu Bisa Siap Nah Itu Adalah Obat Untuk Saraf Kejepit Kemudian Yang Kedua Kalau Untuk Teh Tadi Sebenarnya Itu Bagus Mempelancar Aja Tapi Kalau Untuk Saraf Kejepit Jujurnya Yakoli Yakoli Terus Seandainya Kepengen Saraf Saraf Semua Baik Bantu Rebusan Seledri Kenikir Sama Makan Bekatul Oh Bekatul Malah Saya Beli Mpro Dua Kali Sama Mensi Itu Kalau Mpro Kalau Mensi Untuk Metabolismenya Tetap Saya Konsumsi Bisa Satu hari Sekali Sama Tiga Tetes Saya Sampai Sepuluh Pak Sampai 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 Tiga tetes Sampai Sekali Jangan Sehat Secara Fisik Tapi Tangan Yang Kesemutan Tadi Caranya Gini Ini Pentingnya Mensi Mensi Diminum Sama Jai Untuk Mempelancar Peredarannya Terus Jainya Selesai Diminum Ampasnya Jangan Parut Jangan Kasih Asem Sama Garam Saja Jangan Tarut Di Daerah Belikat Berarti Saya Harus Beli Jai Jai Gini Kalau Barifid Kan Tidak Ada Jainya Tidak Ada Jai Siap Tempel Di Belikat Jadi Itu Pusatnya Di Belikat Setelah Bapak Kasih Itu Nanti Latihan Tidak 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 Nanti Makan Itu Sudah Jadi Semua Dicara Siap Siap Percaya Kalau Siap Tidak Pemalih Tadi Yang Ini Benjolan Tidak Masalah Itu Kalau Di Daerah Sini Itu Cuman Otot Yang Ada Di Antara Kulit Biasanya Kalau Usia Usia Sepuk Ini Kadang Kadang Muncul Jadi Kalau Itu Kelinjur Tapi Dipindah Lari Lari Tidak Biasanya Tidak Tidak Tidak